Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Rizka HH channel nah sekarang kita mau melanjutkan dari video part 1 kita berada di lembah harau kita mau review tempat wisata yang lagi viral yaitu Harau Sky nah sekarang kita mau masuk ke dalam ya guys nah disini tempat beli tiket dan juga tempat reservasi untuk villanya nah sekarang kita coba masuk ke dalam dulu seperti apa nah ini dia Waterboom Harau Sky Harau Sky ini terletak di lembah harau dan sekarang baru lagi hits hits nya atau lagi viral viral nya karena baru beberapa minggu saja opening ya nah ini pun juga masih dalam tahap pembangunan karena masih ada proyek-proyek lainnya nah ini dia Harau Sky Waterpark ya nah ini dia Waterpark nya nah disini lumayan luas ya kolam renangnya dan juga terdapat banyak beberapa wahananya untuk anak-anak maupun dewasa nah disampingnya juga ada sepertinya ini kolam arus tapi ini masih proses pembersihan sepertinya ya ini masih belum bisa dipakai karena memang masih dalam tahap pembangunan dan belum selesai 100% nah di ujung sana juga sepertinya sedang pembuatan kolam tambahan untuk Waterpark ini nah ada minimarket nah disini juga ada minimarket ada kafe ada resto terus juga ada penginapan guys nah ini yang terutama kita nanti juga bakalan minap di villa ya jadi kita bakalan review villanya juga nanti nah ini dia pemandangan dari lembah harau tepat berada di pinggir perbukitannya kalau harus kayak ini guys nah sekarang kita mau masuk ke dalam nah ini yang di sebelah kanan kita ini adalah villa-villa untuk yang mau menginap disini jadi disini ada beberapa pilihan yaitu villa pelangi dan juga villa bintang tiga nah yang di ujung sana itu adalah villa bintang tiga yang terdiri dari tujuh bangunan bertingkat jadi terdapat 14 kamar untuk villa bintang tiganya jadi itu ada superior dari superior deluxe sampai presiden suite nah tergantung pilihan teman-teman sesuaikan budget mau nginap yang mana dan juga terdapat villa pelanginya ya yang berwarna-warna nah ini yang di depan kita ini adalah cafe guys jadi disini bisa jadi tempat untuk acara-acara acara-acara kantor acara keluarga untuk ngumpul-ngumpul dan juga untuk tempat restoran atau sarapan buat pengunjung yang menginap disini nah jadi kalau pengunjung yang menginap disini mobilnya bisa parkir di dalam sini guys bisa mobilnya masuk ke dalam sini tapi kalau yang untuk sekedar berkunjung ke wahana waterpark atau waterboomnya itu parkirnya di luar ya nah itu yang di ujung sana berwarna-warni itu adalah penginapannya guys ini dia harau sky yang di update oleh bukit-bukit batu ya bukit-bukit batu berpasir dan bukit-bukit batu berwarna-warni nah seperti ini inilah view harau sky di siang hari guys nanti insyaallah kita juga bakalan review harau sky di malam hari yang tentunya lebih indah dan menarik lagi guys jadi ini cafe-nya ini terdapat tiga lantai ya guys jadi di atas itu ada rooftopnya juga wow indah banget kita jadi gak sabaran mau masuk ke dalam kamarnya guys nah sekarang kita mau menginap di sini guys kita kemarin dapetnya yang kamar superior yaitu yang di lantai bawah nah mumpung kemarin itu hari libur panjang jadi kita harus reservasi dulu guys karena berebutan memang karena lagi viral-viralnya jadi reservasi dulu nah ini di sini kita menginap guys kita menginap di kamar nomor empat yuk kita review kamarnya ya ini cus tadaaa ini dia kamarnya guys yang di sini terdapat dua ukuran dua spring bed atau tempat tidur yang berukuran besar lumayan besar ya tempat tidur single tapi yang ukurannya besar nah ini review nah di sini itu ada lemari ada korsi ada tv kemudian ada kaca juga kemudian ada dikasih untuk kettle untuk kita minum masak air panas ya dan sediakan juga air mineral coffee dan cangkir atau gelas nah di sini juga terdapat asik guys nah ini view ke depannya jadi berupa kaca besar dengan pintu sledding dan dikasih gordon yang besar dan tinggi jadi memberikan pesan yang tampak mewah jadi di sini juga disediakan nah ini view ke belakangnya ya guys jadi untuk di sini di belakang itu adalah gudang dan disediakan juga sajadah ya guys nah ini lemarinya jadi di belakang kamar kita yang villa bintang 3 ini itu adalah gudang dan security standby 24 jam guys jadi insyaallah aman ya untuk pengunjung yang berada di sini nah kita lihat kamar mandinya nah di sini juga sudah ada disediakan air panas atau air dingin nah ini toiletnya toilet duduk nah ini tempat gantung bajunya ya nah jadi sudah ada shower nah jadi sudah seperti hotel guys lumayan lengkap ya menurut saya dan lumayan bersih juga nah di luarnya juga disediakan wastafel buat gosok gigi ataupun mau cuci tangan nah ini di belakang kita nah jadi di belakang ini security nya juga standby 24 jam guys nah jadi pas di depan kamar kita ini adalah kolam renang jadi keluar kamar lihat view dari lembah harau langsung pemandangannya itu adalah kolam renang nah ini dia kettle ada cangkir kopi dan juga disediakan air mineral tisu juga ya guys nah ini terasnya guys view dari luarnya itu disediakan juga beberapa bangku ya nah ini untuk tangga naik ke kamar atasnya jadi di depan kita ini view nya langsung ke kolam renang guys ditambah dengan tanaman pisang-pisangan jadi tambah adem jadi menurut saya kamarnya ini adem banget guys nah itu yang di sudut ujung sana itu adalah kamar pelanginya villa pelanginya jadi kita gak terlalu jauh untuk berjalan ke kafenya guys cuma beberapa berjarak beberapa meter saja nah nanti kita bakalan berenang disini guys wow itu mobil kita di depan jadi parkirnya juga gak jauh ya teman-teman ya jadi cukup aman karena di di dalam ini ini juga ada security di luarnya juga ada security untuk harga itu relatif ya dari superior sampai presiden suite dan juga kamar pelangi kalau kamar pelangi itu ukurannya lebih besar bisa untuk keluarga besar atau untuk acara-acara nah kita di kamar kita bisa langsung lihat view dari keindahan lomba harau wow indah banget buat teman-teman yang bingung mau liburan kemana nih boleh nih staycation ya staycation disini di Villa Harau Sky nah itu untuk yang lantai duanya guys tetangga ke atas jadi gak sabaran kita mau berenang-berenang dan juga mau lihat view malamnya nanti insyaallah kita juga bakalan review view malam dari Harau Sky ini guys oke jangan lupa saksikan video kita berikutnya nah ini sebelumnya kita juga udah review perjalanan kita dari luar menuju ke Harau Sky jadi buat teman-teman yang mau berkunjung kesini silahkan lihat video kita sebelumnya dimana lokasi dari Harau Sky ini guys karena kita udah bikin videonya dari gerbang masuk lembah harau ini jadi untuk harganya itu relatif ya guys menyesuaikan kalau hari biasa itu bisa dari harga 500 per kamarnya kalau di hari libur tentunya harganya jadi naik ya kalau sekarang ini kita karena di hari libur panjang itu kamar yang superior berharga 800 ribu per kamarnya guys jadi kita nginap disini 2 hari biar puas ya guys nah sekarang kita review cafe and resto yang ada di Harau Sky ini guys cafe dan restonya ini terdiri dari 3 lantai nah nanti di lantai paling atas itu adalah rooftop buat foto-foto instagramable ya guys jadi kita dikasih free sarapan pagi jadi disini tempatnya nanti di lantai 2 juga bisa untuk acara-acara ya guys nah itu tangga untuk menuju ke lantai 2 nya jadi buat teman-teman terima kasih buat yang udah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like comment and subscribe Rizka channel untuk menyaksikan video-video kita berikutnya nanti masih ada part 3 nya ya guys kita bakalan review view malam dari Haro Sky Assalamualaikum Assalamualaikum Terima kasih telah menonton!